Intro Maka Bapak Ibu Rahimahkullah Kalau kita tidak bisa menjadi yang alem tingkatan pertama itu Karena memang berat Bahkan kemudian dikatakan Qul hal yastawin ladhina yaklamun Wal ladhina layaklamun Apa topodo yang mengerti kalau yang orang mengerti? Saya ingin menjawab Ada yang goblok sholat Kalau ada yang ngalim turu Ini yang digoda setan, goblok sholat, dan apa halim turu? Yang digoda setan, goblok sholat, dan apa halim turu? Ngalim sing turu digoda supaya orang tangi Soalnya apa? Lak tangi engkau ndak bener ke sholat di wong goblok Lak sholat di wong goblok nyewon sewo Orang usah digoda setan Setan me seneng Soalnya apa? Sholat di mesti salah Contohnya sini Seng protes Adhan Ruko Pengpindun Turunkan menteri agama Membandingkan suara Adhan dengan anjing Mbak didelok video ini Gosyakut itu tidak membandingkan suara Adhan dengan anjing Tapi ngatur regulasi tua Sing banding ke Adhan kalau asuh Ini ku cangkemnya sugi Nur Ayo Delokan mawan nih Mila pulau karbian tau bengok Napa cangkemmu Nur Nur Lagus yakut Mbak ten Kalau saya sendiri Nyuon sewo Di saat orang rame Membicarakan Adhan Ini ku mahumu kholafain Kudune awae dewe isen Wong selama iki kerungu adhan ratau Mangkat Mungkin apa batin Wongnya ya tekoi Bajunya ya coklat Sing bajunya hijau insyaallah Luhih parah Kenapa kemudian Begitu gampang Orang itu terprovokasi Dengan berita-berita huak Karena gak ngalim Karena goblok Contoh Saan ini sih yang terbaru Nopo setelah Adhan Pak Jokowi minta Masing-masing kepala daerah Atau gubernur Membawa air Dan tanah Ke ibu kota negara Baru Nusantara Di Kalimantan Timur Langsung Fitnain apa Nggak we ibu kota negara Kok nganggose sajen Musrik Itu atas perintah Dukune Pak Jokowi Iki logika dari mana Sepirit yang mau dibangun Pak Jokowi Nopo persatuan Mungkin Pak Jokowi Kelingan Rikolo Kakbah Ucol Hajar Aswati Gara-gara Banjir Maka kemudian Saat itu Para kabilah Mengatakan Siapa yang berakmas Sang Hajar Aswat Yang pertama kali Masuk Mejid Seperti yang terduga Yang masuk Mejid Pertama kali Ternyata Kanjing Nabi Muhammad Dan ternyata Kanjing Nabi Tidak egois Apa yang beliau Lakukan Hajar Aswat Ditaruh diatas Jari Diatas Serban Semua Kepala Kabilah Memegang Sudutnya Dibawa Mendekat Ke Kaabah Kemudian Hajar Aswati Dipasang Karo Kanjing Nabi Pernah Pernah Tidak Kita berpikir Bahwa Jokowi Kongowo Tanah Karo Air Dari masing-masing Daerah Sepiritnya Adalah Peristiwa ini Tujuannya apa Persatuan Sehingga Semua Provinsi Memiliki Sense Of Belonging Apa Sense Of Belonging Rasa Memiliki Rasa Memiliki Terhadap Apa Terhadap Ibu Kota Negara Jangan Sudan Dulu Maka Kenapa Yang Dibawa Tanah Dan Air Karena Yang Punya Konsep Tanah Air Di Apa Pendapatnya Tentang Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan Saya Jawab Tidak Masalah Ibu Kota Pindah Ke Kalimantan Asalkan Kamu Tidak Kembali Ke Hati Mantan Tidak 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 Tanah Air Konsep Yang Dimiliki Oleh Indonesia Maka Kenapa Kemudian Muncul Istilah Humbul Waton Minal Iman Waton Itu Adalah Tanah Air Spirit Yang Mau Dibangun Pak Jokowi Nopo Persatuan Supaya Semuanya Memiliki Ibu Kota Nusantara Kan Ngoteng Kudini Pemahaman Fitnah Meneh Yang Terakhir Nopo Lambang Halal Di Masalah K Gara Gara Nopo Gara Gara Tulisan Halal Menggunakan Hot Kufi Lambangi Koyo Wayang Barmawan Kulo Posting Pek Instagram Kulo Dihun Nekki Gara 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 Miftah Ustad Gadungan Kampret Halal Mui Dirubah Menjadi Gambar Gunungan Gara 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 Sing Protes Bap Wayang Kali Ustad Khalid Basalamah Gus Miftah Kulong Guyu Hebat Amat Miftah Efek Sampai Mengganti Lambang Mui Soal Halal Nekku Nyuan Sebu Orang Mengerti Khot Mengkritisi Khot Nekul Acara Bocah Bocah Tidak Iyah Neku Khot Tidak Khot Kufi Mong Desainnya Berdasarkan Nusantara Nopo Gambar Wayang Divitnah Meneh Lambang Itu kan Nggak Harus Jelas Pak Untuk Tulisannya Hat Kenapa Kenapa Begitu Gampang Orang Terprovokasi Dengan Berita Berita Karena Orang Ngalem Karena Goblok Gampang Diabusi Gampang Diabusi